Intro Intro Leon tarik-tarik saya Sampai tangan saya di itu Emang dia nggak mukul yang Yang langsung mukulin gitu Ditoncok juga Tapi ditarik-tarik Intro selamat menikmati Assalamualaikum, selamat hari minggu semuanya, masih di bulan November, saya Karo, tetap selalu setia dan semangat menemani Anda di acara Rumpi, No Secret, sama Daniel hari ini, ya ngeping banget, ya sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita hari ini dan juga membahas seputar berita-berita yang update, ya kita ke pojokan dulu, yuk kita bahas berita-berita apa juga sih yang lagi seru, yang orangnya tuh gak datang ke sini tapi ya kita bahas aja beritanya, berita-berita yang menuai perhatian publik dan menuai komentar baik itu datang pro dan kontra dari dunianya, tamu dari dunia, nah ya siapakah yang lagi rame, ya yang kemarin ya akhirnya muncul nih, Iris Bella diam-diam menggugah cerai Amar Zoni, kayaknya mesti gak diam-diam ya, buktinya ketahuan, ya ini memang udah beberapa waktu yang lalu orang curiga sih bagaimana kelanjutan hubungan Amar Zoni dan Iris Bella, karena kan selama Amar Zoni kemarin pas ditangkep kasus narkoba, Iris Bella kan jarang kelihatan gitu ya, terus udah gitu pas pulang juga kan tinggalnya pisah, ya Amar Zoni dimana, Iris Bellanya dimana, mereka memang ketemu beberapa kali di beberapa acara gitu, tapi ya akhirnya ini mungkin ya yang menjadi jawaban, kita lihat story-nya Iris Bella pada saat ini terkuak gitu ya, ditulisi, 100 years from now when you are alone in your grave, no one will care how much money you had, what car do you drove, or what kind of house you live in, the only thing that will matter then will be your righteous deeds gitu, hal baik yang dilakukan, dan gak tau ini hubungannya apa ya, mungkin juga gak ada hubungannya juga ya, terus tapi kalau di saat berita ini meledak dan rame diperbincangkan, Iris Bella justru masih rajin juga mendatangi pengajian-pengajian, terus dia juga menggak foto dikelilingi oleh beberapa teman gitu, ada Umi Pipik, ada apa, ada siapa lagi sih, Marissa Ica, ada virus, terus ada, ya banyak gitu ya, ada, oh ya, ya itu, ya, mengelilingi Umi Pipik gitu ya, dan tulisannya adalah, happiness is when you surrounded by positive people, they give you, ya kan, nah ini postingannya Umi Pipik ya, Umi Pipik juga ya, caption adalah, kedudukan terbaik manusia di hadapan Allah, yaitu ketika sholat kajian, ini menjelaskan mengenai kajiannya gitu ya, dan kajiannya itu dilakukan di rumahnya Iris Bella, nah, kita beberapa kali memang melihat, apa banget pernah mengundang pasangan Iris Bella dan Amar Zoni ya, kita pernah mewawancara, apa saja sih sebetulnya mereka hadapi sebagai pasangan, mereka nikah di tahun 2019, pada saat itu di awal-awal mereka langsung dihadapkan pada cobaan ketika Iris Bella keguguran gitu ya, bayinya kembar waktu itu, terus tapi kemudian akhirnya dikaruniai dua anak, dan ya, cobaan selanjutnya adalah ketika Amar Zoni harus menjalani masa hukuman karena narkoba, kita cupik beberapa wawancara Iris Bella dan Amar Zoni, ini salah satunya di tahun 2021 dan 2022, berikut ini. Kalian menikah gitu, dan sekarang punya anak lagi, kalian menjadi ibu dan ayah, apa yang ingin kalian lakukan supaya pengalaman kesedihan kalian itu tidak terlalu lagi? Yang sekarang ini yang kami bisa lakukan adalah berdoa agar ya umur kami bisa panjang dan mengurus air, agar air bisa mendapatkan figur seorang ayah dan seorang ibu, itu bisa sampai besar lah kalau saya kan. Kalau kita menikah singkat ya, baru dua tahun, tapi banyak banget yang kita lewatin kan, jadi banyak banget perubahan, perubahan baik. Perubahan baik, dan kalian juga hijrah bareng. Insya Allah, terus belajar, terus hijrah. Dan kalian tanpa pacaran betul ya? Betul. Oke, berikut ada lagi di 18 Oktober 2022, ini soal tantangan-tantangan dalam pernikahan yang mereka hadapi ya, kita lihat cuplikannya berikut ini. Kalian sempat terguncang pada tahun pertama pernikahan ini juga? Gimana ya, pasti kalau aku sih merasa ya setiap pernikahan tahun pertama pasti penyesuaian ya gitu, dan alhamdulillah kita juga sambil penyesuaian dikasih juga lah ujian sama Allah gitu kan. Dengan adanya kehilangan bukan berarti hanya sebatas itu aja kesedihan kita, tapi kan banyaklah konflik di belakang itu, dimana mungkin kan masih keluarga kita juga ada terlibat kan, dan disitulah dimana ya rumah tangga kita benar-benar lagi diuji. Dan kalau kita nggak kuat mungkin bisa aja kita juga akhirnya amit-amit gitu kan, harus pisah, tapi alhamdulillahnya kita malah jadi lebih kuat lagi. Apa-apa yang membuat kalian akhirnya kuat ya pada saat lagi adaptasi, dapat ujian? Dan kita memaknai pernikahan itu bukan hanya sekedar sepasang suami istri aja, tapi bagaimana kita bisa menjadi teman hidup. Jadi kita sebagai satu tim, teman hidup untuk merangkai masa depannya. Ya itu ya, ya nggak ada yang mau ya amit-amit gitu berpisah kan. Kita lihat komentar netizen yang banyak yang memberikan support gitu terhadap Iris Bela. Nggak membenarkan perceraian, tapi untuk ini aku dukung dia, she deserve better katanya. Yang berikut, ya iyalah bagaimana nggak sakit hati main cewek juga main narkoba juga, apalagi Iris udah hijrah masa, iya punya suami kelakuan begini. Apalagi yang berikutnya, you go girl kalau kesalahan diulang lagi itu namanya habit, and it will happen over and over again gitu. Terus ada lagi, mungkin pas kasus itu narkoboy masih bisa dimaafkan, eh si Bambang malah DM si Oakland mungkin si istri udah ilfil katanya gitu. Ini sempat juga ramai dugaan gitu, dugaan bahwa ada hubungan atau gimana sih, ada komunikasi lah gitu ya antara Amar Zoni gitu, diduga Amar Zoni dengan Oakland. Nah ini masih belum clear juga apakah benar gitu, ini karena sempat ada artikelnya. Dituduh perempuan gatel, Oakland siap beberkan bukti cat artis yang diduga Amar Zoni. Sebenarnya juga Oakland nggak pernah sebut namanya gitu, tapi dalam sebuah acara ciri-ciri yang diungkapkan itu, itu sebenarnya ini tayangan itu mencuat ketika Amar Zoni baru aja ketangkap narkoba. Dan ciri-ciri yang disebutkan oleh Oakland itu orang mengarahnya ke dugaannya Amar Zoni gitu ya. Padahal Oakland sendiri udah klarifikasi ya di WhatsApp, eh ada gitu ya. Banyak yang bilang aku yang gatel duluan sampai aku dibandingin, kalian klaim siapa yang tersebut aku nggak sebutin namanya. Dan ini adalah sebagian chat yang dia kirim aja, bukan DM doang kok, tapi chat di WA juga. Jadi kalau menurut Oakland, orang tersebut yang diduga Amar Zoni gitu ya, itu yang lebih aktif kayaknya menghubungi Oakland. Tapi yang nggak tahu apakah ini juga salah satu penyebab perceraian mereka. Ya, tapi kan masih proses, biasanya kalau proses perceraian kan ada tahap mediasi ya, ya begitulah. Oke, namanya juga pasangan menghadapi cobaan itu ya. Dan sebagai orang tua juga ya adalah masalah yang dihadapin. Seperti yang dihadapi oleh Betaria Sunanta dan juga Willy Dosan ketika anak mereka kemarin harus menghadapi konsekuensi hukum. Karena dugaan melakukan kekerasan dalam hubungan dan juga dugaan apa sih namanya, pencemaran nama baik atau menghina institusi gitu ya. Kita lihat profil mereka dulu berikut ini. Sri Betaria Sunanta, penyanyi kelahiran 1962 yang mempopulerkan lagu hati yang luka ini pernah menikah dengan Willy Dosan pada 1990 dan dikaruniai dua orang anak namun bercerai pada 2002. 17 November kemarin, anaknya Leon Dosan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan yang dialami kekasihnya Rinoa Aurora Senduk dan dugaan penghinaan terhadap institusi Polri hingga terancam hukuman lima tahun dan satu setengah tahun penjara. Dua hari lalu, Betaria memposting percakapan Willy Dosan dan Rinoa melalui telepon di mana Rinoa mengatakan tidak ada pemukulan namun tarik-tarikan hingga tangannya lebam dan Willy mengaku sudah menganggap Rinoa sebagai anak. Sedangkan ibunda Rinoa mengatakan kalau anaknya sudah dua kali mengalami aksi penganiayaan di mana yang pertama dimaafkan Rinoa dan Leon berjanji tidak akan mengulanginya serta Leon kerap datang ke kosan Rinoa setiap pekasihnya meminta putus karena menduga Leon berselingkuh. Namun ibu Rinoa mengaku Willy Dosan dan Betaria sudah meminta maaf dan marah terhadap Leon atas tindakannya. Bagaimana kelanjutan kasus sang anak? Benarkah Willy dan Betaria akan mencoba jalur damai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Fee, No Secret. Kita sudah bersama dengan Betaria Sanantan dan juga Willy Dosan. Terima kasih sudah berkenan hadir walaupun ya buat orang tua siapapun itu gitu ya. Ketika anak menghadapi masalah gitu ya. Itu pasti beratnya dobel-dobel. Sebenarnya pada saat kan ini kejadian katanya udah di tanggal tujuh tapi kemudian videonya viral baru tanggal setelah berikut itu. Sebenarnya sebagai orang tua itu tahu kejadiannya itu kapan? Oke, saya kejadian persisnya kapan tanggal berapa kurang tahu ya. Kurang tahu. Saya memang ya tahu kejadian itu bukan enggak tahu. Cuma saya kan enggak langsung hubungi ke orang tuanya Rinoa ya. Yang saya urus anak saya sendiri ya. Saya bilang kenapa nih? Dia bilang ya bertengkar. Ya persoalannya apa? Ya biasa lah. Saling cemburu. Jadi ternyata memang dari awal saya mengenal Leon sama Rinoa ini udah pacaran setahun. Dua-duanya sifatnya hampir sama. Apa itu? Posesif. Oke. Apa ya, baper. Cemburuan. Mudah emosi ya. Mudah emosi. Enggak tahunya mas Willy tahunya dari mana waktu itu kalau ada? Ada kiriman dari ibunya Rinoa. Tapi saya diem. Aduh, memang saya kaget. Kaget. Cuma saya diem dulu. Aduh, saya kalau langsung hubungin gimana nih? Cuma saya tegur Leon dulu. Iya dong. Ke anak dulu dong. Iya betul. Jadi itu yang etikanya ke anak dulu. Ini kenapa bisa jadi emosi. Terus pada saat itu sarannya untuk Leon apa? Jadi gini, itu video itu sebetulnya bukan yang diduga penganian dulu ya. Itu video yang Leon mengumpat. Oke. Institusi. Itu saya marah. Saya langsung marah. Maaf ya, kalau dulu dia umur 10 tahun, 15 tahun bisa saya tampar. Saya kan keras ngajar dia. Cuma karena udah 26, enggak lah. Cuma ya harus secara etikanya edilasa. Tapi ketika video itu viral, belum viral, sudah lihat? Belum, sudah lihat. Sudah lihat. Karena dia bilang bertengkar. Ini kenapa kok kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti ini? Ya kepancing katanya. Ya kepancing apa? Ya ribut-ribut. Tarik-tarikan biasalah. Dan sebenarnya kalau bilang kasar, maaf kata ya. Ini laporan di Leon. Rinoa juga cukup kasar. Suka nampar. Oke. Nah, suka nampar, Leon pegang tangan. Disitulah tarik-tarikan. Ini kronologinya dari mereka ya. Saya kan enggak lihat. Jadi, terus tarik-tarikan, terus sampai dibekep. Seolah-olah kalau orang, ini kalau berita netizen itu liar. Dibekep, diceket. Maaf ya, Leon ini bila diri sudah sabuk hitam. Dia kalau pukul sekali, kakol mati. Itu cewek. Gak mukul. Terbukti kan videonya. Kita keberatan kalau bilang. Dan Leon itu anak baik, maksudnya. Bukannya anak yang nakal, bandar, nurut kok. Nah, terus Leon ini bilang, kepancing bilang. Ya kalau kamu begini, nanti saya laporin. Biar kamu di penjara. Nah, itu baru dia kepancing. Itu kata-katanya hilang di edit. Yang ada, Leon yang ngumpat. Ucapan itu kan daripada reaksi itu. Sebab akibat itu. Karena di pancing gitu, marah. Dua-duanya emosi. Pada saat itu ya. Bukannya Leon aja. Saya udah bilang, waktu pertengahan pacarnya udah bilang. Kayaknya kalian gak bisa deh. Pertengahan pacarnya. Saling panas nih. Saling mudah emosi. Sering ribut. Kalau ibunya bilang terjadi dua kali, saya rasa lebih. Mungkin lebih kejadiannya. Ributnya saling ribut. Lebih. Ibunya kan gak tahu di tomohon. Saya menilai, tiap ketemu ribut. Jadi pada saat itu memang ketika melihat pasangan ini sama-sama punya temperament yang keras. Padahal sudah disarankan. Kayaknya gak cocok deh. Tidak pernah disarankan saat itu. Saya bilang, malah bilang, bukan bilang putus ya. Kalau putus mereka kan masih saling cinta ya. Saya bilang, coba deh cari jalan keluar. Karena ini kalian saling keras loh. Ini contoh nih, mama, mama, papa dulu. Egonya sama. Tidak bisa. Cuma kita gak sampai ke arah sana ya. Jadi cuma dongkol-dongkolan. Tidak bisa. Keras. Biasanya kalau soal istri keras, ini harus lembur. Saling. Nah ini. Ini kejadian. Jadi ada dua case ya. Yang ini dilaporkan jadi tersangka. Dan saya keberatan. Kalau lewat mengani ayah. Karena bukti videonya ada. Tapi kalau yang mengumpat, salah. Saya sebagai ayah, kalau bilang salah, ya salah. Benar ya benar. Itu mengumpat juga karena emosi mulut. Bukan hati. Mana tahu institusi pulisi gimana, mana tahu. Dia mungkin mengumpat ke temannya juga gitu kata-katanya. Suka kasar. Baik, tapi itu kemudian jadi viral dan tersebar. Iya. Ini kalau dari ini ibu-ibunya sendiri. Penangan air mata. Sudah, tenang dulu. Nah, syukur. Santai. Kalau Mbak Beta sendiri, tahunya kapan? Saya datang ke sini, tidak mau banyak bicara. Saya cuma pengen tolong diputer lagi. Telepon dengan Rino. Dia pengen video itu. Pengen jelasin lagi. Coba diputer dulu. Yang itu di mobil. Dan itu juga diposting juga ya sama Mbak Beta di Instagram. Mau jelasin? Pada saat itu ada komunikasi antara pihak orang tuanya Leon dengan Rino. Kalau Leon mukul adik? Leon tarik-tarik saya. Sampai tangan saya di. Emang dia nggak mukul yang langsung mukulin gitu. Ditoncok pun nggak. Tapi ditarik-tarik caranya. Tapi dia dulu akhirnya. Ambil. Iya. Makanya papanya kan sebetulnya udah nganggap adik anak gitu loh. Udah deket banget. Katanya udah setahun. Udah kayak anak saya. Tapi Leon memang kan namanya anak muda. Labil ini. Tahu kenapa jadi ribut meru. Betul 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 betul. Saya yang memposting karena begitu saya dengar, saya dengar, dengar. Itu pengakuan dari Rinoa yang tante sayang ya. Dia bilang tidak dipukul. Hanya berantem, tarik-tarik kayak begitu. Jadi karena berita di luar yang sangat garang gitu kan. Anak saya mukul-mukulin. Akhirnya netizen begini-begini jelas lah pasti terpancing ya kan. Akhirnya saya punya ide. Ini kayaknya yang lebih jelas lagi pengakuan yang tidak pukul. Tapi cuma saya itu aja sih. Jadi itu yang menjadi apa ya. Sebagai ibu pasti. Unek-unek saya, saya pengen ngomong gitu. Supaya orang tidak terlalu menghakimi nyawa kejadiannya. Tidak. Anak saya bukan gak akan kasar dengan pukul-pukul gitu. Enggak. Saya udah tanya juga. Benar Leon? Enggak mah. Enggak. Biasalah berantem begitu-begitu gitu loh. Itu aja sih. Malah dia yang mukul. Leon katanya. Cuma kan Leon laki-laki gitu gitu. Yaudah. Akhirnya oke. Saya enggak tanya kepada siapa-siapa. Saya punya ini. Enggak nanya sama pengacara juga. Saya enggak nanya. Cuma insting saya aja ini yang terbaik yang harus saya posting. Akhirnya saya posting. Ternyata banyak sambutan yang baik. Dan akhirnya saya kepengen dari mulut saya sendiri. Ini dari pihak Ibu Bunda Rinoan juga sempat diwawancarai juga ya. Katakan bahwa dari ini pembiak sudah ada kontak. Sudah ada komunikasi juga. Kita lihat dulu cuplikannya. Waktu itu masih dimaafkan sama Noah. Dengan catatan Soda mau mengulangi lagi. Karena si pelaku Leon bilang minta maaf. Karena mamanya Betaria Sonata sama papanya Wili Dosen sudah tua. Sudah sakit-sakitan. Kedua kali. Yang kedua kali itu hari tanggal 8. Malam. Noah telepon, mah. Ini mah ada yang Noah mau cerita. Nah ternyata terjadi DPS subuh. Jam 4 subuh. Si Leon datang di kosanya Rinoa. Pas dia ketok-ketok tuh pintu, akhirnya Noah buka. Noah bilang ya sudah, Leon, karena mau apa ini di sini? Ayo kita turun ke bawah, kita ngobrol di lobby. Jadi dua orang seturun ke bawah, ngobrol, akhirnya terjadi cekcok-cekcok. Kurang tahu juga seperti apa cekcoknya. Akhirnya Noah pebadan itu so lebam-lebam, so biru. Jadi kalau misalnya Noah bilang putus, dia suka teriak-teriak. Suka teriak-teriak di tempat tinggalnya Noah, jadinya Noah malu sama security. Akhirnya Noah langsung balik ke mobil, langsung bilang ya sudah, nggak jadi putus. Menurut Noah nih, Leon ini sudah ada cewek yang lain. Terus jadi Noah bilang ya sudah, Leon, kalau anak sudah cewek lain, berarti kita sudah boleh ada cowok lain, nggak apa-apa. Nah, Leon nggak mau terima. Ini dari sisi itu yang ditangkap oleh ibunya dan diceritakan lagi gitu ya. Tapi kan ya orang tua pasti juga tahu anaknya seperti apa gitu kalau Mbak Betas. Oke, ya saya perlu sedikit penjelasan juga. Boleh tanya Arinoa, saya sayang dia. Sejak awal ketemu saya sudah suka sama dia. Ini ada foto-fotonya, coba kita rata. Sayang, bukan apa. Sampai sempat hubungan sama ibunya, ya kan? Ya, ini sering ketemu beberapa kali ya, sudah setahun. Sampai ya, Gita. Sering dan sama ibunya, ibu mama Yuli, kita udah janjian. Awal Oktober mau ke Jakarta. Kita saling bantu kok. Saya pernah bikin satu video mendukung promosi wisata taman di Tomohon. Saya bantu. Jadi kita udah kayak... Sebenarnya hubungan baik. Wah, baik. Ngomong Mas Willy nanti saya Oktober awal atau pertengahan ke Jakarta ketemu ya. Oh siap, ngopi atau makan deh. Aku traktir. Sayang saya. Ngomong kok, cocok ya Leona sama Arinoa ya. Cantik sama ganteng. Tapi Leona gak pernah cerita nih ada masalah diantara mereka, pernah habis tutus, apa segala macam. Aku ada feeling, tapi memang kalau bilang ibunya bilang dua kali, saya bilang lebih sering kelihatan kan kita bisa membaca. Ya namanya asmara seseorang tuh kan beda-beda ya. Mungkin Fanny Rose sama pacar dulu suka berantem. Nah, ya beda. Tensinya beda. Saya sama dia. Gayanya beda. Pasti berantem. Gak ada yang gak berantem. Cek cok. Tapi ada yang tinggi. Nah, ini dua-duanya keras. Itu dari pandangan. Kalau Mbak Betha sendiri kalau, ya ini kan berita kemudian muncul ramai. Sebenarnya kalau dari sisi Mbak Betha sendiri tahu Leona kayak apa sih kalau Mbak Betha. Anak laki-lakinya seperti apa sih? Dia itu setia. Anak setia kalau udah satu-satu gitu. Cinta banget gitu kayak gitu. Saya tahu banget ya. Kasih sayang gitu. Cuma ya itu mungkin kalau misalkan, kalau namanya anak remaja berantem itu udah biasa kali ya. Kan pernah beberapa kali ya kita tahu Leona punya pacar ini. Terus gitu putus. Dari umur berapa tuh dia punya ada pacar. Pernah gak sih kejadian berantem gini? Enggak. Terus sering cerita gak dia? Ya, tapi saya gak mau cerita ya. Cuma yang saya harapkan di sini. Yang namanya laki lah. Laki umur lah. Walaupun misalkan beritanya yang seperti itu, kebenarannya tidak ada pukul gini. Saya sih berharap Mama Rinoa sama Rinoanya juga, maksudnya ya kita saling berdamai lah gitu kan. Jadi harapannya di belakang orang tua ini terbuka mediasi. Saling memaafkan aja. Kita dari awal kenal baik, di pertengahan hubungan baik. Kejadian seperti ini saya juga gak nyangka. Udah janjian tanya Mama Rinoa atau Ibu Yulia. Oktober, pertengahan atau akhir, mau ketemu. Mau pergi, mau ke Jakarta. Ayo aku ajak tempat makan yang enak. Kejadian. Jadi bukan ada persisian dari awal. Cuma saya lihat memang ini keras sama keras. Bisa gak nih? Itu aja. Berat. Jadi, maaf. Lian tuh bukan tipe laki yang keras. Memang baper. Posesif. Cemburuan. Jadi kalau udah satu itu, itu gak bisa meleng. Tapi gak? Tapi kalau dia chattingan sama orang, mungkin iya. Nah dicurigain. Mungkin. Cemburu. Dia lebih suka cerita, kalau itu ke bapaknya apa itu ya? Kamu selingkuh. Kamu selingkuh ya? Bahasa yang gak mau komen lagi. Saya cuma fokus pengen komen soal video yang tadi aja. Kebenarannya dari netizen juga bisa melihat bahwa anak saya bukan enggak mukul-mukul. Jadi keharapan dari orang tua ya kalau bisa dibangun. Cuma mungkin dia karateka. Kalau misalkan berantem, pak pegang-pegang. Kan saya juga pernah gitu kepegang-pegang gitu. Nah karena dia keras, dia putih. Mungkin. Mungkin. Saya sama dia aja sering. Cuma yang pasti. Sering. Tapi mungkin tarik-tarikan gitu biasa dong. Cuma yang pasti. Ini ngalamin gak? Dulu sama pacar. Gak tau aku ditarik-tarik. Yang pasti, Kak Rose, yang pasti lupa saya. Lupa saya. Yang pasti saya pengen anak saya selamat. Kondisinya sekarang gimana? Gimana kondisinya sekarang? Baik Alhamdulillah. Sekelilingnya baik-baik. Cuma kan namanya seorang ibu. Yang lucu. Aduh. Saya tuh pilihnya tajam. Saya pilihnya tajam banget. Sebelumnya tuh saya tunggu. Mobil saya tuh saya lagi jalan. Berduk. Kacanya pecah. Saya bilang, oh setelah belah. Ada apa nih ya? Gitu kan. Ada apa ya? Karena saya selalu. Suhalat malam saya minta. Ya Allah. Tolong. Kalau ada sesuatu. Punculkan ke saya gitu kan. Terus. Ada apa ya? Ini seminggu. Saya ada acara hari ini. Saya ada acara reuni akbar. Saya pesen ke tukang jahit. Eh itu apa nih? Tolong ini saya beli bahan warna pink. Tolong bikinin. Jas setelan warna oranye. Saya oranye. Hari kemarin begitu jadi. Ya Allah. Anak buah. Mau makin di oranye ya gitu. Ya ampun. Aduh. Gusti. Cuma di oranye biasa aja. Iya. Tapi kan maksudnya kenapa kok bisa sama. Kayak gitu. Filih orang tua. Biar bagaimanapun saya syok. Ngeliat ini. Aduh anak manis Leone itu. Anak baik. Menurut sama saya. Saya sayang banget. Gitu kan. Saya syok kejadian seperti ini. Gitu aja. Saya semoga ada keajaiban yang bisa. Ya ini kalau keluarga Rinoa melihat. Ibu Rinoa melihat. Apa kita manusia punya hati. Punya kasih. Dalam hati kita punya kasih. Dan punya maaf. Jadi Leone salah. Memang salah. Dan mengakui. Dia sadar. Udah cium kaki ibunya. Di depan saya. Sebelum dia masuk ke kapol resul. Tidak. Tiba-tiba jadi tersangka. Saing banget. Tapi seorang ibu kan. Aduh Gusti. Saya minta ya Allah belikan keajaiban. Paling enggak pasal yang satu itu aja. Yang dihilangkan. Damain dengan Rinoa. Dengan mamanya. Semoga ada keajaiban. Kalau yang kedua. Saya dokumen. Ini miracle. Keajaiban ada dua. Satu ibu Rinoa. Mama Yuli. Yang satu Tuhan. Ya. Ya dua. Kalau memang. Artinya ada kasih. Kita kan mau. Silatur nama lagi. Dan udah mengakui. Ada dua case. Kalau. Penganiakan. Kita berat. Karena videonya ada. Dan satu lah lagi ya. Saya ingin mengucapkan. Terima kasih. Kepada saudara Firdaus. Saudara kudu. Dia pengacara. Itu yang buat video dia. Gak tau tiba-tiba. Dia minta om. Minta nomor Rinoa. Ngapain loh. Gak saya cuma nanya-nanya. Itu. Nah kuncinya itu. Ini. Yang membuat kita keberatan. Kalau gak ada itu. Mungkin kita juga. Curiga. Leon mukul. Kita curiga. Saya menduga Leon mukul. Tapi kalau mukul. Dia karatekal. Kalau mukul sekali kau. Jadi ada dua hal ya. Dua case ya. Sorry. Aku ini masih belum subscribe. Jadi. Dua case ini. Keberatan. Setelah melihat video. Saya pelajari-pelajari. Rinoa ngomong. Gak mukul om. Cuma tarik-tarikan. Tapi berita yang liar itu. Yang postingan itu. Leon tukang kukul. Laki-laki. Apa tukang. Nah itu kita keberatan. Jadi intinya. Intinya memang. Dari orang tua. Memang kalau ia salah. Ya memang salah. Tapi. Tapi kemudian ada hal lain. Sebenarnya bukan cuma dua. Yang ketiga itu adalah. Bagaimana kemudian. Reaksi orang. Pandangan-pandangan orang. Penghakiman orang-orang. Itu juga yang menjadi. Beban berat untuk kedua orang. Berita jadi liar. Kita akan kembali lagi. Tetap di rutin. Terima kasih.